Karena kita mau ompan sosu jangan sama dia lah, sama yang level lah, itu bukan level saya juga gitu kan. Perseteruan Pedang Dutiara Marlin dan artis pendatang baru Rosa Mel Dianti terus berlanjut. Saat dijumpai Warta Buana Channel di acara Lomba Senam Joget juara di kawasan Senayan pada minggu 1 Desember 2019, Tiara Marlin menyebut kasusnya sudah dilaporkan ke polisi dan diurus pengacaranya. Namun dia tidak terima jika dituding memanfaatkan kasus itu untuk Tansos. Begitu pula dengan Eli Sugigi yang kesal dengan Rosa Mel Dianti yang dianggapnya terlalu sombong. Kalau masalah itu kita sudah selain ke pengacara saya sih. Saya nggak berani bahas di sini ya, kalau itu urusan pengacara saya. Ya, dia terlalu berani. Karena yang penting, itu menurut Kelly gimana tuh? Ya, kalau saya sama teman-teman artis jangan begitu lah diketawain kalau suaranya jelek, aku nggak marah. Suaraku jelek, diketawain, aku nggak marah malah itu praktis buat kita ke depannya gitu kan ya. Kalau kita jadi artis ketawain marah, ngapain? Nggak usah jadi artis gitu. Apalagi aku usah diketawain orang kan. Enggak kan dia udah lebih senior, Kak. Kata siapa? Ya, kata dia sendiri. Baru dua tahun dia di Jakarta, baru dua tahun. Dua kali ulang tahun dia di Jakarta. Kok tau dari siapa? Ya, dia kan mesti jadi asisten DP. Aku tau, aku tau dia baru. Oh, asistennya dia tuh juga? Iya, awal-awal dia asisten. Oh, gitu ya. Awal-awal dia tuh asisten DP, terus pengen berkarir gitu. Mana ada, mangung wajah nggak ada sebo begitu. Kalo emang dia mau adu suara sama Pihara Marlin, kalah lah. Bagus dia kemana-mana. Ya nggak boleh gitu. Enggak, aku ngomongin nggak pernah apa. Nggak pernah di belakang, aku kalo ngomongin itu belak-belakang nggak mau jelekin orang. Jujur aja Meldy sama aku, apa lagu mungkin masih banyakkan aku. Walaupun bukan didang, Lupi ya. Tapi aku masih banyak apa lagu. Bagus, bagusan ini sama Meldy. Goyangnya itu, goyangnya itu cira mah. Nggak gini-gini doang. Jadi kalo goyang mau ke tangan, dia tangan. Iya, betul. Masuk ketukan lah. Aku nggak suka sama dia juga. Sombong. Iya, kayak ketukan sombong. Udah naik, sombong. Oke lah, jadi orang tuh jangan sombong. Aku pernah manggil dia, dia nggak negor. Oh, sama berarti itu kan? Dia nggak nengok. Oh, berarti sama. Meldy, dia nggak nengok sama sekali sama aku. Ya Allah, kata-kata, aku juga pernah di posisi dia seperti ini. Tapi aku nggak pernah sombong sama orang. Allah akan menggerajak orang kalau orang itu sombong. Tapi kalau orang itu baik, Allah akan terus-terus-terus. Gerajaknya akan naik. Betul, betul, betul. Tiara Marlin ingin kasus ini selesai dengan baik-baik saja. Namun, menurutnya, Rosamel DMT selalu menghindar, seperti ketakutan. Ya kalau harapan saya sih, yang jelas kita ingin yang terbaik ya. Yang terbaik, cuman dianya diajak baik, kan itu nggak mau. Kayaknya udah liat sanggul ku aja lewat, dia udah lari duluan gitu. Contohnya kemarin acara di Rumpi. Datang saya, saya musalaman, dia langsung caul, dia langsung keluar. Oh ya, justru itu yang kita tunggu gitu kan. Malah saya gini, saya yang minta maaf pun sama dia, boleh aja. Cuman harus tahu media, gitu loh. Jangan di belakang, karena dia itu memang beraninya di belakang, gitu loh. Kalau lagi-lagi kayak gitu, dia nggak berani kayaknya. Ya, apa salahnya sih, gitu kan. Karena kita itu nggak mungkin lah. Ya kali ya, masa kita mau musuhan terus, gitu kan. Namanya kita di dunia entertain, pastilah kita kesini lagi, kesini lagi. Pasti ketemu lagi, ketemu lagi, gitu loh. Nggak mungkin lah kita mau musuhan. Alangkah baiknya, gitu kan, kita saling memaafkan. Mau toh saya yang harus minta maaf pun, ya boleh, gitu. Cuman harus ada berdua gitu loh sama dia. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, dia kan lari terus. Yang pansos tuh siapa sih? Dia jadi begitu tuh pansos dulu. Artis juga, kebanyakan pansos tuh, jangan tahu koden pansos tuh bagaimana. Iya, nanti nanti mungkin netizen yang lihat kok. Yang berkarya siapa, yang pertama pansos siapa gitu loh. Dia aja dikenal dulu, entah akibat apa coba. Menakan DP. Iya, kalau nggak seperti itu nggak bakalan. Nggak bakalan lah dia, nggak bakalan. Justru yang pansos tuh dia. Karena kita mau om pansos tuh jangan sama dia lah, sama yang level lah. Itu bukan level saya juga, gitu kan. Siapa dia, gitu kan. Aduh. Perseteruan itu tidak mengganggu proses kreatif Tiara Marlin dalam berkarir. Setelah masuk di Nagaswara, dia segera merilis single terbaru yang berkisah tentang sakitnya ditinggal kekasih. Mungkin insya Allah minggu-minggu ini kita udah mulai syuting ya. Amin. Amin. Minta doanya ya, Kak ya. Kalau judulnya kita masih rahasia ya. Takutnya ntar kalau saya sebutin Nagaswara marah. Cuman ceritanya itu kita nih diputusin sama pacar. Terus udah gitu kita mah gimana ya, happy aja gitu. Karena disini masih banyak kok yang menunggu saya gitu. Dia mau kemanapun silahkan. Enggak, enggak juga. Enggak, tapi kayaknya sih banyak perempuan yang ngalamin seperti ini banyak sekali. Contohnya saya. Nah, contohnya yang sebelah. Awal-awalnya kita ditawarin sama itu, sama seseorang, sama Pak Lolo ya, sama Pak Lolo. Udah gitu, yaudah neng katanya kita ke Nagaswara aja ya, biar kamu tuh lebih sempurna lagi katanya. Untuk menyempurnakan aja sih sebenarnya. Karena label Nagaswara itu label yang sangat luar biasa gitu, sangat terkenal. Mudah-mudahan Tiara ada di Nagaswara. Betul, mudah-mudahan hokinya Tiara sekarang ya, Kak ya. Mudah-mudahan. Oh ya, udah jelas sih bangga banget ya, bahagia sekali kita bisa masuk ke situ. Soalnya masuk ke situ tuh emang susah sekali gitu. Sub indo by broth3rmax